Hai teman-teman jumpa lagi bersama saya di channel Arjuna Gosong ini tanaman anggur saya semakin hari semakin bagus pertumbuhannya daunnya menjadi lebih lebar-lebar teman-teman dan semakin hari eh keliru gini ini malah bercabang jadi dua dan ini sangat menyenangkan bagi saya ya ini tidak saya potes tetapi dia bercabang sendiri dan ini cabangnya ini akan saya rambatkan ke sana ya ke pohon rambutan itu supaya lebih berartistik lah terus yang satunya akan saya rambatkan sampai ke sana tapi mentok ya tapi enggak enggak ke atas lagi mentok Hai tuh dipotong terus dibikin sistem tralis ya jadi dibikin sistem tralis itu maksudnya ini teman-teman ya cabang yang kedua kayak gini ya gini temen-temen nih ya ikan tunas air ya Nah tapi ini yang digedein jadi ini gedein terus naik ya kan naik-naik nah kisaran segini itu dipotong biar muncul tunas air lagi nah yang diharapkan tuh jadi kalau nanam anggur itu bukan di bikin kayak para-para kayak bukan nanam marisa yang luas yang menutupi halaman itu bukan jadi sistem tralis itu cuma satu gini satu seret gitu terus nanti naik dikit naik dikit naik dikit jadi harus dipotong potong potong supaya terus menerus muncul tunas air itu maksudnya sistem tralis nah kalau di luar negeri itu nanam pakai sistem tralis bukan pakai eh dijadiin atap itu bukan teman-teman dijadiin sistem tralis ini anggur saya ini termasuk vigor teman-teman ya karena memang jenis bibitnya ini bibit unggulan tapi alhamdulillahnya meskipun ini meskipun ini unggulan dan ini tidak berbiji teman-teman ya kalau berbuah tuh tidak berbiji ini ini hasil pemberian ya dari Mas Ari Ari Gato ya dia penjual bibit bibit anggur impor macem-macem lah nah terus nggak taunya tiba-tiba saya dikirimin dipaketin gitu beliau nanya alamat saya kirain mau ngapain gitu kan ternyata eh ngirimin bibit dua lagi yang satunya crimson seedless yang satunya MH my heart ya yang didatangkan dari Jepang varian yang ditangkan dari Jepang ini termasuk vigor dan karena medianya itu sangat mendukung menurut saya jadi warna daunnya itu yang muda ini berwarna merah merah coklat kayak gini kurang jelas sih kalau di kamera ya karena ya maklum kameranya itu masih setengah abal-abal ini media tanamnya langsung di tanah teman-teman ya di tanah jadi di pinggir jalan kayak gini jadi ya nggak digemburin tapi ya tapinya itu kan pupuk organiknya banyak ini setiap hari itu saya ambil satu gayung dari air kolam ikan lele ini dan hasilnya seperti itu bagus bayam apalagi teman-teman ya bayam itu kalau kena air kolam ikan lele aduh daunnya itu bisa subur banget sawi juga sama teman-teman ya ini tapi ini hampir setiap hari itu saya petik daunnya saya masak jadi nggak pernah kelihatan besar teman-teman sawinya tinggal pucuknya doang kayak gini karena belum juga tua udah saya petik lagi saya petik lagi jadi manenya nggak nggak apa namanya nggak dicabut jadi nggak perlu nanam-nanam lagi lah dan blendingnya kan seperti ini ini nanti diambil terus daunnya sampai dia muncul bunga teman-teman sampai mati sendiri kalau udah muncul bunga nah bijinya itu bisa ditanam lagi gitu lebih enak ya pokoknya enak lah kalau hidup di desa itu menurut saya ya oke teman-teman terima kasih klik subscribe nya ya bye bye selamat menikmati